Assalamualaikum Wr Wb Hola Sambon Waliders yang paling ganteng dan cantik sedunia untuk mendapatkan suhu yang ideal kelembapan yang ideal temperatur udara yang ideal bagi rumah walid supaya RBB kita tadi perkembangannya baik tidak stagnan dan disenangi oleh burung-burung walid untuk menginap dan berkembang di RBB kita bagaimana cara kita mendapatkan suhu yang ideal tadi tentunya suhu yang ideal yang dimaksud tadi yaitu suhu antara 25 sampai 30 derajat celcius dan kelembapan 80 sampai 90 kalau lebih dari situ agak kurang baik untuk RBB kita dan temperatur udara bagaimana cara mengaturnya tentu dari ventilasi yang kita buat untuk RBB kita tadi jika di tempat atau di daerah saudara terlalu banyak ambusan angin dari luar seperti daerah pantai ataupun di lapangan terbuka sebaiknya ventilasi dikurangi itu untuk mendapatkan temperatur udara yang ideal untuk rumah walid tadi supaya RBB nya menjadi lebih sejuk bukan dingin suatu RBB itu harus bisa didesain oleh desainer desainer gedung atau arsitek nya harus bisa menciptakan RBB yang sejuk nah setelah temperatur udara baik di dalam RBB tadi tentu kita harus mendapatkan suhu yang ideal nah ini kan ber ber berkaitan dia nah suhu yang ideal didapat bisa biasanya saat kita memberikan gedung di bagian atap kita pasang aluminium foil untuk menahan awal panas dari atas dan di bagian dinding diplamir lalu dicet warna putih untuk menahan atau menangkis cahaya panas dari samping kiri kanan nah setelah temperatur udara sudah baik diatur suhu sudah didapat insya Allah kelembapan juga akan didapat nah jika kelembapan belum didapat mencapai 80 sampai 90 persen maka boleh ditambahkan air yang diisi dalam bag untuk air ini masih dalam kontraversi yang mengatakan tidak perlu air karena air itu tidak berfungsi sama sekali dalam rbw kalau air di dalam suatu rbw tidak berfungsi untuk kelembapan dan menstabilkan suhu di rbw tadi maka air tadi tidak mungkin bisa berkurang sendiri dan tidak mungkin air tadi bisa menguap di dalam rbw maka dari itu teliti dulu lah kalau misal ini memang tidak perlu ya boleh lah jangan diikuti kalau misalnya ini sesat nah hal yang paling penting dan utama untuk rbw baru yang perlu diperhatikan suhu dan kelembapan yang paling ideal adalah di ruang paling atas nah di ruang paling atas ini mengapa kami tekankan untuk penting karena biasanya burung walid yang pertama kali adaptasi yaitu di ruang atau di ruang inap paling atas nah disitulah kita harus menciptakan kesan kesan yang pertama bagi burung walid yang baru beradaptasi supaya rbw kita disenangi oleh burung-burung walid untuk menginap dan berkembang dia di rbw kita nah barulah kita atau pengaturan ke lantai paling dasar atau lantai bawah lah nah untuk lantai bawah pengaturan dengan suhu boleh 24 atau 25 derajat celsius biasanya lebih dingin makanya itu biasanya rbw yang lantai atasnya panas agak panas itu kebanyakan burung walidnya mengisi di lantai bawah nah untuk kelembapan boleh 80 sampai 90 persen jadi seperti itulah sebuah walid supaya rbw kita mendapatkan suhu yang ideal dan disenangi oleh burung-burung walid atau yang sering disebut mankelid ini untuk berkembang dia dan menetap di rbw kita dan sukses tani walid indonesia lebih dan kurang kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh